Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Mihawk adalah seorang pendekar pedang dan dia memegang gelar pendekar pedang nomor 1 Dia juga merupakan seorang Shichibukai, yaitu bajak laut yang bekerja untuk pemerintah dunia Di awal-awal episode saja kekuatan dari Mihawk ini sudah diperlihatkan Dia mampu menghancurkan 50 kapal perang milik Don Kreeg seorang diri Mihawk juga merupakan rival dari Shanks, dan di masa lalu mereka berdua sering bertarung Dia menggunakan pedang yang bernama Yoru Pedang ini adalah salah satu dari 12 Seijo Owazamono, atau 12 pedang dengan kualitas terbaik Selain itu dia juga merupakan guru dari Zoro Selama time skip, dia mengajari Zoro soal haki dan teknik berpedang Mihawk diketahui menguasai Busha Shokuhaki tingkat tinggi Karena di chapter 937, dijelaskan bahwa pedang hitam tercipta karena pertarungan yang sangat panjang Lalu seiring berjalannya waktu, pedang itu berubah menjadi hitam permanen Dan pedang hitam Yoru milik Mihawk ini tercipta dari Busha Shokuhaki tingkat tinggi Alasan dia menjadi Shichibukai adalah Agar dia mendapat fasilitas dari pemerintah dunia Yaitu botinya akan dibekukan, dan dia bisa hidup tenang di pulau pribadi Tanpa takut harus dikejar-kejar oleh angkatan laut Menurut admin, level Mihawk ini jauh di atas para Shichibukai yang lainnya Karena Mihawk dikatakan seimbang saat bertarung dengan Shanks Lalu kenapa Mihawk tidak menjadi Yonkou? Ada beberapa alasan Yang pertama, Mihawk tidak memiliki kru atau kelompok bajak laut Salah satu faktor utama dari seorang Yonkou adalah Dia harus kuat baik secara individu ataupun kelompok Seorang Yonkou harus memiliki armada besar agar bisa mengimbangi Yonkou yang lain Nah sedangkan Mihawk tidak memiliki kelompok bajak laut Dia hanya berpetualang seorang diri Kalau dari segi kekuatan individu mungkin Mihawk tidak akan kalah dari para Yonkou yang lain Tapi kekurangannya adalah dia tidak memiliki armada besar seperti para Yonkou Yang kedua, dia tidak memiliki wilayah besar di dunia baru Faktor lain yang harus dimiliki seorang Yonkou adalah wilayah kekuasaan Big Mom menguasai wilayah Totland Yaitu perairan luas yang terdiri dari pulau-pulau kecil Dan di tengah pulau-pulau kecil itu ada pulau utama yang bernama Wokek Island Kaido menguasai wilayah Wano Kuni Sebuah pulau tertutup yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah Wano Kuni merupakan pulau yang memproduksi batu laut Dan di sana juga Kaido memiliki pabrik senjata Kurohege menguasai pulau Bihif Yang dikenal sebagai pulau surga bagi para bajak laut Lalu Shanks Belum ada informasi tentang wilayah kekuasaan Shanks Tapi dia pasti memilikinya Mungkin salah satu pulau kekuasaannya adalah pulau Elba Nah sedangkan, Mihawk tidak memiliki wilayah di dunia baru Dia tinggal di pulau Kuraigana Dan yang tinggal di pulau itu juga hanya Mihawk dan Perona saja Paling ada beberapa hewan yang tinggal di sana Ini juga menjadi alasan kenapa Mihawk tidak menjadi Yonko Yang ketiga, Mihawk tidak tertarik dengan gelar Yonko Ya, ini adalah salah satu alasan kenapa Mihawk tidak menjadi Yonko Mihawk hanya ingin berpetualang bebas kemanapun dia mau Salah satu alasan dia menjadi Shichibukai juga adalah Agar dia bisa bebas berpetualang kemanapun dia mau Satu-satunya tujuan dia adalah menjadi pendekar pedang nomor satu Dan sekarang dia sudah mencapai tujuannya itu Sekarang dia hanya ingin mengamati era bajak laut dan para generasi baru Dia hanya bertarung jika diperlukan saja Jika tidak ada hal penting, dia tidak akan bertarung Bisa kita lihat saat di perang Marineford Dia berani melancarkan serangan kepada Shirohige Tapi, saat Sangs ingin menghentikan perang tersebut Mihawk memilih untuk mundur Karena dari awal tujuannya adalah melawan bajak laut Shirohige Bukan bajak laut Akagami Sangs juga terlihat sangat akrab dengan Mihawk Di awal-awal episode kita bisa melihat Sangs sering bercanda kepada Mihawk Seolah mereka teman lama Ada kemungkinan juga bahwa dulu Sangs dan Mihawk pernah berada dalam satu kapal Beberapa waktu yang lalu, kita mengetahui bahwa Kaido dan Big Mom pernah berada dalam satu kapal Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Sangs dan Mihawk juga pernah berada dalam satu kapal Mihawk adalah seorang pendekar pedang yang sudah mencapai puncak kejayaan Dia sudah mendapat gelar pendekar pedang nomor satu Dan dia juga sudah memiliki salah satu dari pedang terkuat Saat dia bertarung dengan Vista Vista berkata bahwa dia sangat bangga bisa bertarung dengan Mihawk Karena ini adalah impian semua pendekar pedang Jadi bisa dibayangkan seberapa terkenalnya Mihawk di antara para pendekar pedang Selain itu saat ini juga sedang berlangsung referi Dan salah satu hal yang akan dibahas di referi kali ini adalah pemubaran Shichibukai Saat di Ark Dressrosa, Fujitora pernah berkata bahwa Shichibukai akan segera dibubarkan Karena Dr. Vegapunk sudah menciptakan senjata baru yang bisa menggantikan peran Shichibukai Mihawk juga berkata kepada Perona untuk segera pergi dari pulau Kuraigana Karena akan ada hal penting yang dibicarakan di referi Di saat yang bersamaan, pasukan revolusi sedang menyusup ke Marijoa Jika Dragon dan para pasukan revolusi melakukan penyerangan Maka pertemuan referi akan dihentikan dan pemubaran Shichibukai akan ditunda Tapi jika pasukan revolusi hanya datang untuk menyelamatkan kuma Maka pertemuan referi akan tetap berlangsung dan Shichibukai akan dibubarkan Jika Shichibukai sampai dibubarkan Maka semua fasilitas yang diberikan kepada mereka akan dicabut Bonti mereka akan aktif lagi dan mereka akan dikejar oleh angkatan laut Sama seperti bajak laut yang lain Jika hal itu terjadi Maka Mihawk tidak akan bisa tinggal lagi di pulau Kuraigana Karena angkatan laut pasti akan mengirimkan banyak kapal perang ke pulau itu Mungkin Admiral juga akan ikut turun tangan Karena mereka sudah tahu seberapa kuat Mihawk Mihawk memang sangat kuat Tapi jika dia dikepung oleh banyak pasukan Lama-kelamaan staminanya pasti akan habis Dan cepat atau lambat dia akan tertangkap Karena itulah Mihawk menyuruh Perona untuk segera pergi dari pulau Kuraigana Karena pulau itu sudah tidak aman lagi Ada beberapa kemungkinan kemanakah Mihawk akan pergi setelah Shichibukai bubar Yang pertama Mihawk akan pergi ke Wanakuni Asal usul Mihawk belum diceritakan Tapi mengingat Mihawk adalah pendekar pedang nomor satu Dari kecil dia pasti sudah mempelajari soal teknik berpedang Dan Wanakuni adalah negeri para samurai Di sana banyak sekali pendekar pedang yang hebat Jadi ada kemungkinan Mihawk lahir di sana Atau setidaknya pernah tinggal di sana Mihawk mendapat gelar pendekar pedang nomor satu setelah dia mengalahkan banyak pendekar pedang Jadi mungkin setelah dia cukup besar dan memiliki kekuatan yang cukup Dia pergi dari Wanakuni dan mulai berkeliling dunia untuk bertarung dengan para pendekar pedang terbaik Ichiro Ode berkata bahwa perang Wano akan lebih dasyat dari perang Marineford Akan ada banyak karakter penting yang muncul di sana Jadi Mihawk juga pasti akan ada di sana Karena Mihawk adalah salah satu karakter penting yang ada di One Piece Yang kedua Mihawk akan bergabung dengan Bajak Laut Akagami Sampai saat ini orang yang terlihat paling akrab dengan Mihawk adalah Shanks Bahkan cuma dia saja yang bisa bercanda dengan Mihawk Jika status Shichibukai Mihawk dicabut Langkah terbaik baginya adalah bergabung dengan kelompok Bajak Laut Dan Bajak Laut yang paling pas untuknya adalah Bajak Laut Akagami Shanks dan yang lainnya pasti dengan senang hati akan menerima Mihawk di kapalnya Dengan begitu kekuatan tempur Bajak Laut Akagami akan semakin kuat Jadi kesimpulannya Mihawk sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi Yonko Dia dikatakan merupakan rival dari Shanks Dia juga sudah memiliki nama yang cukup besar Apalagi di kalangan para pendekar pedang Hanya saja kekurangannya adalah dia tidak memiliki kelompok Bajak Laut dan juga wilayah kekuasaan Jadi tidak mungkin dia menjadi seorang Yonko Karena itu adalah syarat penting untuk bisa bersaing dengan Yonko yang lain Lagi pula gelar Yonko bukan menjadi tujuannya Tujuan dia sudah tercapai Yaitu menjadi pendekar pedang nomor 1 Dan saat ini dia lebih suka mengamati kondisi dunia dan para generasi baru Dia juga menaruh harapan besar kepada Zoro Yang kelak akan menggantikan posisinya sebagai pendekar pedang nomor 1 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Terawakun Shambles Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton